Aksi heroik dilakukan seorang petugas keamanan lingkungan alias Hansip bernama Tatang Sutio saat mencoba mengejar tiga maling motor di wilayah Tanjung Priok, Rabu, 4 Oktober 2023, lalu. Tatang yang hanya bersenjatakan pentungan mencoba menghentikan laju ketiga pelaku yang ternyata membawa senjata api. Meski para pelaku berhasil kabur, Tatang patut diacungi jempol karena keberaniannya melawan tiga orang bersenjata api dengan hanya memegang pentungan. Tatang menuturkan, pada awalnya ia tak mengetahui bahwa ketiga pelaku ini mempersenjatai diri mereka dengan pistol. Alhasil, Tatang pun mencoba mengadang pelarian tiga pelaku dengan mengayunkan pentungannya ke arah mereka. Pencurian ini terjadi di Jalan Budi Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang memang rawan terjadi tindak kriminal. Rabu dini hari, Tatang mendengar salah seorang warga meneriaki para pelaku yang sedang berupaya kabur. Dengan tekad menjaga lingkungan yang sering dijadikan sasaran aksi pencurian, Tatang mendatangi sumber suara dan tiba-tiba berpapasan dengan ketiga pelaku. Tatang ditembak sebanyak tiga kali oleh para pelaku dari jarak hanya dua meter. Ia pun pingsan berlumuran darah di jalanan, sementara para pelaku berhasil melarikan diri. Akibat penembakan ini, Tatang mengalami luka di bagian dada dan pinggulnya. Tatang sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan kini kondisi kesehatannya sudah pulih serta dapat beraktifitas normal kembali. Sementara itu, upaya para pelaku yang mencoba menggasak satu unit Honda Scoopy di lokasi tak membutuhkan hasil. Aksi para bandit jalanan ini diketahui pemilik motor sehingga mereka hanya bisa kabur sambil menodongkan senjata api. Ada pun kasus penembakan yang dilakukan para pelaku curanmor ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Aparat Polsek Tanjung Priok hingga kini masih berupaya mengejar para pelaku. Setiap satu jam sekali pada saat saya pikir itu saya selalu puter wilayah saya ya, patroli lah, dengan berjalan kaki. Nah pada saat kurang lebih 100 meteran dari lokasi kejadian, saya dengar suara teriakan maling. Nah saya mengarah ke arah suara. Saya lihat disitu ada motor, orangnya berboncengan, megas ke arah saya nih. Jadi berlawanan arah. Nah saya nggak berpikir kalau si pengendara atau si pelaku ini bawa pistol ya. Mungkin kalau saya berpikir dia bawa pistol juga, saya akan nggak akan menghadang gitu ya. Nah dan saya kalau pikir itu selalu bawa senjata. Tentungan gitu ya Pak? Ya senjata yang digunakan pada saat jaga lah. Jadi saya menghadang dia dengan senjata yang biasa saya gunakan. Tiba-tiba sekitar jarak 2 meteran. Dari tangan si tersangka itu ngeluarin kayak percikan api. Layar saya tiba-tiba sakit. Letusannya nggak besar banget. Sobdan itu cuma tes gitu doang. Leher saya sakit. Saya sedang merasakan sakitnya di leher. Tiba-tiba karena dia berlawanan arah dengan saya kan. Waktu berjalan otomatis dia makin dekat ke saya kan. Pada saat di samping saya, saya embak lagi belakang saya. Baru disitu mata saya gelap jatuh. Karena yang di belakang ini pada saat saya melel, terasa sakit saya pegang. Saya lihat lapak tangan saya darah. Darah kalau yang disini cuma lecet kulitnya terpupas. Yang di leher, yang di belakang yang mungkin saya sakit. Itu dia nembak berapa kali Pak? Kemungkinan tiga. Ada satu yang saya rasakan angin di telinga kayaknya mengeset. Karena pada saat tembakan pertama, saya merasakan layak sakit. Senjata masih saya pegang. Dia di samping saya. Kita sempat tatap-tatapan. Baru dia tembak lagi saya. Berarti yang kena dua ya Pak? Yang kena dua. Di leher sama di badan bagian belakang. Itu pelaku sendiri ada berapa orang Pak? Pelaku sendiri ada tiga. Dengan dua motor. Yang satu motor itu di belakang yang nembak saya. Tapi karena saya udah merasa sakit, saya udah gak perhatiin yang satu motor lagi nih. Terus di tembak bagian belakang pun saya jatuh kan. Maka saya gelap itu gak bisa lihat. Saya melek. Saya rasakan sakit. Saya lihat di arah timur banyak keunggulan warga. Saya minta tolong. Tolong bawa saya ke rumah sakit karena saya kena tertembak. Akhirnya anak sepemilik rumah yang memergoki. Pertama kali ya. Itu pelaku itu mau ngapain sih Pak? Maling motor. Tapi sempat berhasil. Maling motor ada salah satu motor di rumah korban itu yang kunci letter T-nya patah. Lobang kunci motor skupi itu pun sudah rupak lah. Dan tertinggal lah Pak Tahan. Kunci letter T. Berarti gagal ya Pak? Gak berhasil dicuri ya Pak? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.